Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, kalau misalkan kita banyak dosa dosanya macam-macam itu bagaimana cara tobatnya Bu ya? mohon penjelasannya, terima kasih baik, dosa itu kan semua ada syarat tobat penuhi dulu dong syaratnya syarat tobat yang pertama adalah kita menyesali dosa kedua adalah kita meninggalkan dosa tersebut yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan lagi biarpun pada akhirnya kepleset lagi, ini babnya beda yang jelas kita berjanji untuk tidak mengulang lagi yang pertama menyesal, kita harus tahu bagaimana sih menyesal menyesal dalam dosa itu beda kadang orang tidak bisa sadar, hanya ngomongnya saja menyesal menyesal dalam dosa itu tentunya lebih berat daripada menyesal kalau Anda kehilangan duit mau pergi ke pasar Anda punya duit mau pergi ke pasar belanja kebutuhan sebulan duitnya hanya itu saja, dua juta ya mau pergi ke pasar, tak tahunya apa hiliran membayar tidak ada, tasnya bolong astagfirullah, kenapa saya pakai tas bolong, nyesal kira-kira bulan depan kau belanja ke pasar pakai tas bolong itu lagi atau tidak yakin, yakin, yakin karena tas bolong itu yang bikin duit saya hilang ya nyesal itu kayak begitu cuma nyesal dalam dosa, enggak main-main nyesal, nyesal ngintip lagi nyesal saya dengan dia nomor HPnya masih disimpan nyesal dengan dia apa itu? nyesal itu ya begitu, nyesal yang sesungguhnya baru itulah tobat itu nyesal baru nanti disebut sebagai tobat kalau nyesal yang sesungguhnya sebanyak dosa ya seseli dan jangan ragu nyesal itu bagian daripada ibadah karena tobat termasuk ibadah yang luar biasa nyesal renungi dong semua dosa bahkan perlu kita merenungi dosa kita sehingga semakin banyak yang kita sadari semakin kita malu dihadapan Allah sebut dosa kita dihadapan Allah terlalu banyak sebanyak apapun Allah maha pengampun tapi dengan catatan, menyesal ngomongnya, ya Allah ampuni segala dosaku nah sadar-sadar dia dosa yang mana? yang mana ya? wah hebat benar nyari dosanya yang gak ketemu dosa yang mana? banyak dosamu matamu telingamu mulutmu tanganmu jadi seseli semua dihadapkan kepada Allah harus menyesal syarat baru setelah itu kita mohon ampun kepada Allah itulah Allah akan mengampuni dosa anda dan mudah dengan Allah yang susah dengan manusia kita nyuri duitnya harus kembalikan repot kalau dengan Allah ma beres orang yang pernah mampu pernah zina pernah judi tinggal ngadu kepada Allah dengan derai air mata selesai sebut semua dosa-dosa anda teramat banyak bagus anda ingat semuanya anda bisa mengingat semuanya justru dengan mengingat itulah menjadikan kita to'aduk kepada Allah harus mengingat kalau tidak mengingat dosanya belum tobat anda pun bakal kecewa maaf atas kesalahan saya kesalahan yang mana gak tahu ya ya gak bisa harus sadar kesalahan kita yang ini ya Allah dosaku ini sebab dosa yang paling dosa itu adalah anda berdosa gak sadar kalau itu dosa kan repot pinggir pegel kan salah gak ngaku salah kan gitu diantara kita salah gak ngaku salah yang salah kamu nyelain orang lain kan gitu biasanya kita marah dengan sesama manusia bagaimana dengan Allah Allah adalah sangat pencipta kita salah kepada Allah gak mau ngaku padahal ngaku saja dia beres sembunyikan lagi kamu salah ya enggak ya Allah kurang hajar buklah itu baik itulah tobat maha mudah sangat mudah kepada Allah yang maha pemurah Allah maha pengampun bergegaslah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah alhamdulillah subhanahu wa ta'ala 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 subhanahu wa ta'ala